Intro Cetak asis di 3 laga beruntun, Bastoni sabet pemain terbaik bulan Maret pilihan fans Inter Milan Dan, back Inter Milan, Alessandro Bastoni dinobatkan sebagai pemain terbaik pada periode Maret tahun 2024 Bastoni dinobatkan fans Nerazzurri, sebagai pemain yang paling bersinar di bulan tersebut Penghargaan itu didasari atas pilihan fans Inter melalui voting di akun Instagram sponsor klub, Leo Vegas News Seperti yang dilansir dari laman resmi Inter, pada minggu, bahwa Bastoni dinobatkan sebagai player of the month Versi fans untuk bulan Maret tahun 2024 Alessandro Bastoni adalah pemain terbaik Leo Vegas News, pada bulan Maret, bunyi pernyataan klub Pemain bernomor punggung 95 ini meraih suara terbanyak dari para fans Nerazzurri Yang mengambil bagian dalam jajak pendapat yang diposting di halaman Instagram Leo Vegas News Selain kehandalan dan kualitasnya di lini pertahanan, back Inter ini juga semakin menjadi senjata penentu dalam menyerang Faktanya, dia mampu menyumbang asis dalam tiga pertandingan terakhir Nerazzurri di ajang seri A melawan Bolokna, Napoli, dan Empoli Itu merupakan torehan yang luar biasa, mengingat posisinya sebagai seorang back Torehan itu sangat berperan dalam upaya Inter, menuju tangga juara Liga Italia seri A di musim ini Inter Milan belum putuskan, masa depan Emil Audero Inter Milan dikabarkan belum memutuskan masa depan kiper cadangan mereka, Emil Audero Hal ini menurut jurnalis Italia, Nicolo Cekarini, bahwa Nerazzurri bisa saja mempermanenkan Audero Jika mereka gagal merekrut kiper incaran pada musim panas 2024 ini, terutama Bento Saat ini, kiper pilihan pertama Inter adalah Jan Sommer, sementara Audero menjadi cadangannya Inter meminjam Audero pada musim panas lalu dari Sampdoria disertai opsi pembelian permanen seharga 7 juta euro Dan Nerazzurri bisa menurunkan angka tersebut dengan menawarkan pemain mudanya ke Sampdoria Namun, di sisi lain Inter juga serius untuk mencari kiper baru yang tidak hanya akan menjadi pelapis Sommer dalam waktu dekat Tapi juga menjadi pewaris kiper asal Swiss itu dalam jangka panjang Bento yang saat ini memperkuat Atletico Paranaens menjadi kiper yang secara khusus Diincar oleh Inter sebagai calon penerus jangka panjang Sommer, Bento bisa direkrut Nerazzurri di musim panas 2024 ini Namun, upaya Inter bisa menjadi lebih sulit Pasalnya tim-tim Liga Inggris juga mulai menaruh minat terhadap penjaga gawang Yang baru-baru ini menjalani debut di Timnas Senior Brazil Ex-striker Roma, sebut Inzaghi salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Inter Milan Mantan striker AS Roma, Ciccio Graziani baru-baru ini memberikan pujian pada pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi Menurut Graziani, Inzaghi sudah selayaknya disebut sebagai salah satu pelatih terbaik Yang pernah ada di sepanjang sejarah Inerazuri Hal ini dinyatakannya saat diwawancarai oleh Sport Mediaset Seperti dilansir FC Inter 1908 Dimana ia sangat terkesan dengan pencapaian Inzaghi selama membesut Inter Inzaghi saat ini sedang menjalani musim ketiganya sebagai pelatih Inter Periode tersebut lebih lama jika dibandingkan dengan banyak pelatih Nerazuri sebelumnya Terlebih lagi, kontrak manajer berusia 48 tahun itu di Inter masih tersisa beberapa musim lagi Jadi, jika Inzaghi ingin berpisah dengan Inter dalam waktu dekat Itu kemungkinan besar adalah keputusannya sendiri, bukan dari manajemen klub Dalam tiga musim menangani Inter, Inzaghi telah mempersembahkan dua gelar Coppa Italia Dan tiga gelar Super Coppa Italiana Nerazuri juga sukses mencapai final Liga Champions, pada musim lalu Dan di musim ini, Inter diambang kemenangan Scudetto ke-20 klub Yang tentunya akan menjadi pencapaian tertingginya selama di Inter Sebelumnya Inter punya pelatih hebat seperti Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni, Roberto Mancini, dan Jose Mourinho Montolivo, Taremi dan Zielinski bergabung, Inter makin kuat musim depan Mantan Kapten AC Milan, Riccardo Montolivo meyakini Inter Milan akan semakin kuat pada musim depan Dengan bergabungnya Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski Dalam sesi wawancara dengan DAZN via FC Inter News, Montolivo memuji strategi transfer Inter Yang berhasil mendatangkan pemain berkualitas berstatus free agent Inter tampaknya tidak akan tinggal diam, selama jendela transfer musim panas mendatang Nerazzurri tidak berpuas diri meski saat ini memiliki skuad terkuat di Serie A Setidaknya berdasarkan performa mereka di sepanjang musim ini Inter telah meletakkan dasar bagi bisnis transfer mereka jelang pembukaan bursa transfer musim panas Dengan mengamankan kesepakatan dua pemain level atas, yakni striker Porto, Mehdi Taremi dan gelandang Napoli, Piotr Zielinski secara gratis Taremi dan Zielinski dipastikan akan menambah kedalaman skuad Inter di dua lini Tidak hanya itu, duo ini hampir pasti akan memberikan persaingan ketat Demi mendapatkan tempat starter pada musim depan Kedua pemain tersebut bakal menjadi suntikan kualitas nyata Bagi skuad Simone Inzaghi Jika saya Inzaghi, saya akan meminta tim untuk tidak menjual siapapun Ujar Montolivo, Inter berupaya mendatangkan pemain dengan status bebas transfer Tetapi saya akan menyarankan, untuk mempertahankan skuad Inti untuk musim depan Mereka sudah memperkuat dua lini, dengan bergabungnya Taremi dan Zielinski Bekuk Udinese 2-1, Inter hanya butuh dua kali menang segel Scudetto Derby Milan jadi penentu Inter Milan semakin mendekati gelar Scudetto pada musim ini Setelah menang comeback mengesankan atas Udinese dengan skor 2-1 pada pekan ke-31 seri A Laga berlangsung di Blue Energy Stadium, Udinese yang membutuhkan poin agar terhindar dari degradasi Memberikan perlawanan sengit di sepanjang Laga Udinese bahkan sempat unggul lebih dahulu Tapi Ine Razuri pada akhirnya mampu membalikkan skor Menjadi 2-1 berkat pengalaman dan kualitas pemain mereka Lazar Samartzik membuka skor untuk tim tuan rumah di menit ke-40 Membawa Udinese unggul 1-0 di babak pertama Pasukan Simone Inzaghi kemudian bangkit di babak kedua lewat gol Hakan Kalhanoglu di menit ke-55 Dan gol telat David Fratesi di menit 90 plus 5 Untuk mengunci kemenangan Inter Kemenangan ini memperkokoh posisi Inter di puncak klasemen sementara seri A Dengan raihan 82 poin dari 31 Laga Inter kembali unggul 14 angka atas Milan yang berada di posisi kedua Dengan hanya tersisa 7 Laga lagi di musim ini Selain itu, Inter hanya memerlukan 2 kemenangan lagi Agar bisa mengamankan skudeto ke-20 mereka musim ini Duel derby Milan melawan Rossoneri pada pekan ke-33 bisa menjadi penentu Apakah Nerazuri dapat mengamankan gelar seri A lebih cepat atau tidak?